Setelah perlantikan Kabinet Indonesia Maju, muncul sejumlah penolakan terhadap beberapa menteri baru Jokowi. Langkah tidak biasa Jokowi mengangkat menteri agama berlatar belakang militer menimbulkan kekecewaan pengurus PBNU. Di antara para menteri Jokowi, ada sejumlah menteri yang menjadi sorotan karena penunjukkan mereka di luar kebiasaan. Salah satunya adalah Fahrul Razi, menteri agama yang berlatar belakang militer dengan pangkat Jenderal TNI. Selain itu, biasanya jabatan menteri agama diberikan ke partai seperti P3 atau berlatar belakang Nadlatul Ulama. Karena latar belakang bukan ulama itulah, Fahrul Razi dikabarkan mendapat penolakan dari ulama. Namun Fahrul meminta semua pihak untuk tidak mendramatisir. Tidak ada cerita penolakan dengan senang hati. Semua kei-kei itu sahabat saya dan sama-sama misinya sama bagaimana membangun bangsa yang lebih baik, membangun umat yang baik. Jadi tidak mungkin ada penolakan lah paling-paling. Ya, kalau nggak, pasti semua dong. Semua yang protestan, yang katolik, yang Buddha, yang Hindu, dan Islam, semua saya datangin. Termasuk partai-partai. Tidak, negatif, jangan bilang negatif. Kalian yang bawa, bawa sebenarnya, pastilah ke PBNU, ke Muhammadiyah, ke semua datang. Nah, itu kan sahabat semua, sama-sama punya misi yang sama bagaimana membangun umat, bagaimana membangun bangsa. Kekecewaan atas putusan Presiden datang dari pengurus PBNU. Selain karena tidak ada komunikasi terkait pemilihan menteri agama ini, tapi karena ada faktor sejarah. Ini kementerian agama adalah kementerian yang bisa dijangkau. Aksesibel bagi kader-kader nanti. Mengapa? Karena sebagian besar dari mereka, basic pendidikannya adalah aspek keagamaan. Nah, ketika ini kemudian dipegang oleh orang lain, sementara praktek yang terjadi, setiap menterinya, apa namanya, tidak dari NU, itu pengalaman dipinggirkan, itu terjadi. Jadi, ini wajar kalau menciptakan ketidakpuasan, ketidaksukaan, dan kemarahan dari para kiai dan para ulama. Namun demikian, Fahrul Razi bukanlah satu-satunya menteri agama yang berasal dari TNI. Sebelumnya, ada Letang Jenderal Alam Syah Ratu Perwiran Negara, masa jabatan 1978 hingga 1983, dan Laksamanamu Datar Mizitahir, masa jabatan 1993-1998. Tim Liputan Ainews melaporkan...